Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap kekecewaan Barada Richard Eliezer atau Barada E, usai jalani rekonstruksi selasa lalu. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebut, Barada E kecewa kepada Ferdi Sambo terkait penembakan kepada Brigadir J alias Joshua Hutabara. Keterangan Barada E sosok mantan Kadif Propam itu seharusnya juga melepaskan tembakan ke arah kepala Brigadir J yang sudah tersungkur. Edwin yang turut hadir melihat rekonstruksi mengungkap bahwa Ferdi Sambo kukuh tidak melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Sambo mengaku hanya memerintahkan Barada E untuk menembak ajudannya tersebut. Sementara itu, keterangan keduanya senada terkait Ferdi Sambo mengambil pistol. Kemudian sengaja menembakkan ke arah dinding atas tangga dan juga ditembok sisi lainnya. Tembakan ini yang dijadikan alibi adanya penembakan antara polisi di rumah dinasnya. Meski Sambo membantah, Polri dalam rilis melalui video animasi menggambarkan detik-detik mendebarkan penembakan terhadap Brigadir J. Termasuk memperlihatkan adanya tembakan yang dilakukan Ferdi Sambo ke arah kepala Brigadir J yang sudah tersungkur. Terima kasih telah menonton!